Ya, pemirsa Mas Ika, Anda ingat tentang kasus satwa Taman Safari Bogor yang diberi minuman keras oleh pengunjungnya? Kali ini kembali viral video pemberian rokok oleh pengunjung kepada orang hutan di kebun binatang Bandung. Kejadian ini tentunya disesalkan warga dan hal tersebut membuktikan jika pengawasan terhadap satwa di kebun binatang Bandung harus ditingkatkan. Degali lainnya seekor orang hutan memungut dan menghisap rokok yang dilemparkan secara sengaja. Oleh salah seorang pengunjung di kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini setelah diunggah oleh akun Facebook Marison Guciano. Ungguhan video tersebut mendapat beragam komentar. Selain perilaku pengunjung yang tidak tahu cara menangani hewan mereka, menyesalkan minimnya pengawasan oleh pengelola di kebun binatang Bandung. Pasalnya Indonesia membutuhkan standar kesejahteraan hewan. Video orang hutan merokok yang juga viral di media sosial ini tentunya disesalkan pengunjung yang datang ke kebun binatang Bandung ini. Untuk manusia aja ngerusak, apalagi untuk orang hutan, apalagi gini. Orang hutannya dirindungi, kasihan banget gitu. Sangat disayangkan banget memang gitu. Karena dia tuh tahu kalau misalnya merokok buat manusia aja udah ada larangannya. Merokok itu bisa membunuhmu, apalagi buat hewan gitu. Mereka juga butuh hidup yang sehat, yang layak. Warga berharap agar pengelola memperketah pengamanan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkran, Anyus melaporkan.